Kita beralih ke informasi lain, korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan pendistribusian dan pengangkutan semen di RUT dan Kabak PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan PT Semen Batu Raja merugikan negara 2,6 miliar, diponis 5 tahun 6 bulan penjara. Kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dan pengangkutan semen milik perusahaan BUMN PT Semen Batu Raja di Pengadilan Tipikor Palembang menjerat dua orang terdakwa, LC selaku Direktur Utama dan BO selaku bagian keuangan PT Batu Raja Multi Usaha merugikan negara 2,6 miliar rupiah. Kedua terdakwa selaku di RUT dan Kabak Keuangan, anak perusahaan PT Semen Batu Raja tersebut dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa telah terbukti secara saham bersalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara. Terdakwa juga dikenakan pidana denda masing-masing sebesar 200 juta, subsidiar 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar 450 juta untuk terdakwa LC, sedangkan terdakwa BO sebesar 1,6 miliar. Menanggapi ponis hukuman tersebut terdakwa, Laurentius menyatakan banding, sementara terdakwa Budi Oktarita menyatakan pikir-pikir. Alasan banding ya kita karena merasa bahwasannya kelahiran kita tetap pada pembelaan, tidak terpentingnya. Sehingga kami merasa kelahiran kami patut untuk dibebaskan, apalagi sudah dengan jelas dan terang kami menjelaskan pengganti, uang pengganti itu sudah cukup bukti kan bahwasannya aliran dananya jelas bahwa itu bukan dinikmati secara pribadi. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa LC dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara, sedangkan terdakwa BO dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan kurungan. Dari Palembang Guntur, INews melaporkan.